Intro Ini sebenarnya kuliah hukum untuk kuliah komunikasi psikologi kok Kerjanya ngebacain orang, ngebacain situasi Ya begitu Smart viewers, ini dia pemenang untuk episode sebelumnya Selamat ya untuk kamu yang beruntung Intro Halo, selamat datang di Gull Talk X Business Law Perkenalkan, nama saya Januar Dosio Ombing Hari ini saya akan membawakan materi mengenai kepailitan dan PKPU Ya Orang bertanya-tanya sebenarnya kepailitan dan PKPU itu apa sih Kata orang sih tak kenal maka tak sayang gitu kan Jadi untuk lebih menyayangi saya akan menceritakan dari sudut cerita Apa itu kepailitan dan PKPU Ceritanya adalah, saya ambil contoh kisah nyata Ini kisah nyata untuk nanti akan kita diskusikan Pertama kita terbang ke Semarang di pengadilan Niaga Semarang Lalu saya ambil satu kasus lagi kita terbang ke pengadilan Niaga Medan Untuk yang di pengadilan negeri Semarang, pengadilan Niaga Semarang Saya ambil kasus mengenai dunia teks Dunia teks itu salah satu raksasa tekstil Indonesia ya cukup besar Waktu itu saya membantu sebagai, ditunjuk oleh pengadilan Niaga sebagai pengurus PKPU Untuk melakukan restrukturisasi hutang Kira-kira 32 triliun lah, lebih kurang 32 triliun ya Karena waktu itu sektor tekstil termasuk yang terkena dampak Ya terkena dampak dan ditambah lagi dalam perjalanannya ada masa COVID-19 yang tentu Membuat kinerja bisnis perusahaan agak sedikit terganggu Nah apa yang saya mau sampaikan di dalam proses PKPU di dunia teks ya Dunia teks itu terkenal di kota Solo ya Pengusaha di Solo dan sekitarnya PKPU-nya berhasil dan dia bisa melakukan restrukturisasi hutangnya Nah ini adalah PKPU ya Walaupun orang masih melihat PKPU itu apa gitu Banyak orang melihat PKPU itu komisi pemilihan umum Atau komisi pengawas persenangan usaha Karena PKPU itu adalah suspension of payment Ini adalah instrumen bagaimana melakukan restrukturisasi atas hutang Dan memang ini belum banyak yang tahu Sehingga kita perlu dalam episode ini menceritakan, mendengarkan ya Dengan narasi literasi yang baik Supaya bro and sis di sini gitu kan Bisa lebih memahami dan tentu nanti Bagaimana nanti dalam di dunia pekerjaan itu bisa lebih update terhadap PKPU dan kepailitan Ya jadi ini masalah PKPU itu bisa di browsing di berita-berita itu cukup spektakuler Di periode tahun itu karena bisa melakukan restrukturisasi hutang Dan perusahaan itu bisa selamat dan beraktifitas lagi seperti biasa Lalu kita terbang ke Medan Nah ini kasusnya adalah industri karet Perusahaannya pilot Ya PT Sentang Raya pilot Karena memang komoditas karet harganya sedang tidak bagus Tapi operasional perusahaan dari sisi overhead dan dari sisi kewajiban perbankan tetap harus berjalan Rumusnya kan sederhana ya Mungkin teman-teman di sini ada yang dari manajemen dari ekonomi Bahwa ketika cash flow tidak bisa memenuhi otomatis kan membuat roda operasional perusahaan jadi terganggu Nah ini menjadi menjadi inti dari kenapa si perusahaan jadi pilot Karena dia tidak bisa meyakinkan para kreditornya untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utangnya Sehingga goes to bankrupt Nah ini yang sering terjadi ketika ada pengusaha yang berada dalam kondisi PKPU Tidak bisa meyakinkan para kreditornya dan ini menjadi pilot Tapi ketika contoh yang di Semarang tadi Dia bisa meyakinkan kreditornya dia bisa selamat dalam dunia bisnisnya Nah ini adalah hal-hal yang trend beberapa waktu belakangan ini Karena memang kepailitan PKPU itu mulai booming itu setelah Christmas 98 Christmas 98 sangat booming dan sekarang saat ini mulai hidup lagi karena kondisi COVID Sekarang siapa sih yang tidak terkena dalam kondisi COVID siapa yang tak terpapar Semua sektor kena di periode dari 2020 sekarang-sekarang sederhana masa pemulihan Tapi dalam kondisi bisnis kan aktivitas biaya kan tetap berjalan kan Gaji pegawai, bayar sewa, bayar kewajiban perbankan, utang leasing Utang kreditor lain, padahal dari sisi income tidak mencukupi Nah ini yang sering menjadi permasalahan kenapa banyak perusahaan-perusahaan dalam kondisi PKPU to pilot Karena banyak sekali literasi dalam dunia praktek masih mencampur adukan kepailitan dan PKPU Padahal kepailitan dan PKPU itu adalah hal yang berbeda Termasuk saat ini saya sedang menangani Sriwijaya Air, maskapai penerbangan juga dalam kondisi PKPU Itu pun saat disampaikan banyak juga dalam beberapa pemberitaan media Masih mencampur adukan PKPU dan kepailitan Kalau kita masih belum bisa membedakan kondisi-kondisi pilot itu apa PKPU apa Ya akan sulit bagi kita khususnya pebisnis dunia usaha Bagaimana untuk bisa lepas dari permasalahan utang-utangnya Atau bagaimana dari sisi kreditor yang utangnya belum dibayar Atau bisa juga dari sisi investor yang bagaimana bisa memperoleh aset dengan harga yang bagus Nah itu ada beberapa tips and tricknya yang nanti akan kita diskusikan Banyak setor-setor cukup terpukul ya properti Penerbangan yang pasti juga terpukul Kita bisa bayang tidak ada penerbangan Tapi tetap harus bayar leasing pesawat, tetap harus bayar guru handling, tetap harus bayar karyawan, pilot Apa itu kan harus tetap dibayar Oke silahkan bro and sis ada yang mau bertanya Wah banyak sekali ini Saya minta yang di depan ini yang paling ganteng ini Silahkan Menurut Bapak apakah PKPU merupakan strategi yang paling jitu dalam penyelesaian hutang-piutang? Nah ini pertanyaan yang luar biasa ini Pertanyaan luar biasa Terima kasih Dengan siapa namanya tadi? Doni pak Oh dengan bro Doni Ya ini bro luar biasa pertanyaannya Apakah PKPU itu berupakan strategi yang jitu dalam proses penanganan hutang-piutang gitu kan? Nah PKPU itu singkatannya apa sih penundaan kewajiban pembayaran hutang, suspension of payment Apa sih yang dihendaki dari PKPU itu? Ada seorang pebisnis Ini bahasa sederhananya Dia sedang goyang cash flow-nya lalu dia tidak bisa membayar hutang Kan pebisnis juga hutangnya tidak kesatu kan banyak hutangnya gitu kan? Dia berhutang di saat bersamaan jatuh semua pada nagih Kalau kita menggunakan konteks hukum perdata biasa Ada orang yang hutangnya tidak dibayarkan saling gugat Jadi antara A menggugat B bayar hutang saya Tapi ketika dalam proses PKPU dikabulkan oleh pengadilan niaga Semua kreditur itu duduk bersama seperti bro and sis hari ini Jadi penyelesaiannya holistis tidak satu-satu Semua bisa duduk bersamaan Dan keuntungannya apa di dalam PKPU? Saat proses itu berjalan, debitor tidak bisa dipaksa membayar hutangnya Jadi di freeze sementara sampai proses PKPU itu selesai Dari situ cash flow kan bisa dibantu Istilahnya stand still Sementara ditangguhkan dulu, tidak boleh membayar Diharapkan dalam proses pembahasan itu Keluarlah solusi ide-ide Bagaimana penyelesaiannya Oh saya mampunya dari yang kontrak sebelumnya 5 tahun Diperpanjang jadi 15 tahun Saya nggak mampu bunganya dari 12% Dikurangi jadi 3% Saya mampu sebelum membayar pokok Saya kasih sayap grace period 2 tahun Untuk bayar bunganya dulu Udah bayar bunga pun Konsepnya differ Ditendang ke belakang Itu kan bisa kan? Sebenarnya setuju Karena kalau misalnya perusahaannya Juga akhirnya pilot kan kreditur tidak dapat apa-apa Karena posisi dalam posisi perusahaan pilot itu Pasti utang lebih tinggi dari aset Nah bagaimana membayar utang Kalau aset itu sedikit Kan nggak ada kepastian juga Yaudah lah kita selamatkan sajalah Debitor ini Supaya kalau dia sehat kan Utang-utang kita semua bisa dibayarkan Nah itulah strategi Gitu Kenapa PKP itu merupakan salah satu ide yang bagus Bagi kalangan dunia usaha Pebisnis Tapi dengan teknik komunikasi yang baik Dengan narasi-narasi pendekatan bisnis yang baik Supaya para kreditor yang duduk bersama ini Bisa mengerti Oh ini memang harus kita selamatkan debiturnya Supaya utang-utangnya bisa diselesaikan Jadi sekali lagi ini salah satu yang bagus Pertanyaannya bagus Dari hal yang paling sederhana Cash flow terjaga Karena selama maksimal 270 hari Proses PKPU Dia tidak bisa dipaksa membayar utangnya Lumayan Tarik napas Ya kan Yang harusnya semua pada nagih gitu kan Semua dipaksa untuk duduk bersama Menyelesaikan bagaimana pola penyelesaian yang baik Sesuai dengan kondisi dari debitor Itu ya Jadi pertanyaannya sudah bagus Kayaknya baru cocok nanti sebentar lagi jadi pengusaha nih Ya kan Hari ini gue hadir di acara good talk as business law Mengangkat tema kepailitan dan PKPU Materinya sangat menarik dan juga penyampaian dari dosenya Sangat mudah dimengerti Topik-topiknya sangat relate dengan kehidupan sehari-hari Yang mana perusahaan-perusahaan mungkin aja bisa mengalami masalah Dan mungkin dengan acara ini kita bisa menyampaikan pendapat dan pertanyaan kita Yang akan langsung dijawab oleh dosenya sendiri Oke selanjutnya ada lagi yang mau bertanya Nah kalau tadi laki-laki sudah bertanya Sekarang perempuan Ya silahkan mbak yang di depan Ya pak saya mau nanya Kendala-kendala apa yang ditemukan dalam pola penanganan perkara PKPU dan kepailitan di Indonesia Kalau kendala-kendala itu banyak ya Tapi kata orang Kehidupan yang tanpa masalah itu tindak indah Ya gitu kan Jadi kendala itu hal yang biasa Kalau kita dengan pasangan juga gak berantem kan tidak ada rona-rona makin sayang gitu kan Kira-kira gitu ya Nah artinya apa Kendala itu bisa jadi peluang Jangan pernah kita melihat kendala itu sesuatu dunia sudah berakhir karena kendala Kendala itu peluang Lalu pertanyaannya kendalanya apa sih pak gitu kan Nah kendala yang utama pertama tadi masalah narasi Banyak pengusaha itu takut dengar kata PKPU Oh enggak nama baik saya Jadi ditahan sama dia Uang pun sudah nipis bayar utahan gitu Padahal harusnya itu bisa digunakan untuk restrukturisasi Restructuring Jadi orang masih mencampur adukan pilot dengan PKPU Itu yang paling celaka Nah narasi literasi ini belum masuk Kedua pendekatannya Ya kita kan rata-rata orang hukum ya Tapi banyak sekali pendekatannya terlalu hukum Padahal pendekatan ini harus pendekatan bisnis Makanya kita minus bisnis law Ya itulah Sentuhan hukum itu gak bisa lepas dari sentuhan bisnis Hukum itu ibaratnya kita tukang jahit Mau di jahit seperti apa polanya Polanya apa ya bisnis Bisnis plan Cash flow projection Gambarannya mau seperti apa mau dibawa Itu pendekatan bisnis Bagaimana kita bisa meyakinkan kreditor Kenapa kondisi kita lagi suffer sekarang Karena PKP Karena kondisi COVID Sehingga pendapatan kita menurun Kan kalau gak pakai pendekatannya Paling sederhana apa Laporan keuangan kan Nah ini yang salah satu kendala Baik dari sisi praktisinya Terlalu mengedepankan pendekatan hukum Padahal hukum itu Tidak serta-merta yang tertulis Substance Structure sama culture Substance itu tertulis Tapi ada structure Ada culture Budaya Banyak sekali kasus-kasus di lapangan itu apa Dulu saja Banyak akhirnya perusahaan PKPU gagal Dan akhirnya perusahaan itu pilot Karena ketersinggungan Contoh bang Dulu aja Waktu mau pinjam uang Ngejar-ngejar kita Sekarang Udah gak bayar utang bang Ditelepon pun gak diangkat Sederhana kan Padahal tinggal ngomong baik-baik Antara debitor Tinggal telpon direksi banknya Entah tolong dong Sebenarnya sesederhana itu Banyak kasus-kasus dikendali di lapangan Vot menjadi pilot itu Karena ketersinggungan Sakit hati Padahal sakit hati itu kan Tidak menyelesaikan apapun kan Nah ini pelajaran buat kehidupan Sakit hati itu tidak menyelesaikan apapun Udah utang yang gak dibayar Tersinggung Karena dalam praktek lebih galak Orang yang berhutang Dibanding yang punya pihutang gitu kan Terus Merasa sakit hati Gak merasa Dulu Itu kan wawang saya Kenapa gak dibayar Bayar dong Gak dibayar Di komunikasi gak bisa Yaudah gak apa-apa pilot Gak dibayar juga uangnya hilang Gak apa-apa Tapi kan bukan pendekatan bisnis Iya kan Itu salah satu kendala ya Komunikasi Cara komunikasi Nah itu yang kedua Yang pertama tadi narasi Yang kedua Masalah pendekatan Pendekatannya Jangan terlalu Sangat ansih hukum Tertulis sekali Karena kita bisa bayangkan Kalau ngomong seperti ini Kaku kan orang juga ngantuk kan Gimana sih bisa membuat sesuatu itu Kreditur rasa nyaman Saya pikir kawan-kawan kan Bisa merefleksikan Atau Menggambarkan istilah nyaman Seperti apa kan Tidak ada nyaman Di dalam tekstur Struktur perkuliahan kan Kenyamanan itu gimana sih Pak Doni bisa membuat Kenyamanan Itu kan banyak caranya kan Bagaimana seorang pebisnis Bisa membuat nyaman Para krediturnya Ketika dia Sedang Mohon restrukturisasi Atau sutang-utangnya Kan gak bisa dengan Gaya-gaya Arogan Tidak bisa dengan Gaya-gaya Minter-minteri Namanya orang meminta Tolong kan Tolong pak Jadi banyaknya Sentuhan-sentuhan itu Yang sebenarnya lebih kena Itulah kenapa Law is an art Not a science Hukum itu seni Seni berargumentasi Seni berbicara Seni meyakinkan Dimana seni-seni itu Gak akan bisa kita dapat Dengan cara menghafal Kita bisa bayangin Orang menyanyi Kaku gitu Baca gitu kan Keindahan nyanyian itu kan Ketika irama itu Berpadu dengan performance kan Kendala yang lain juga Salah mapping Kesuksesannya Di dalam PKPU itu Adalah ketika Kita bisa Memenangkan voting Ya ada rumus votingnya Ya setengah Jumlah yang hadir Setengah kreditor Berarti kalau misalnya Disini ada 12 orang Setengah plus satu Itu sidaknya 7 orang Karena 12 itu kan 50 persen Dan 6 Berarti 7 orang harus vote Yes Saya harus bisa meyakinkan Kalau gak bisa Ngeyakinkan semuanya Lebih bagus bisa Ngeyakinkan semua Kalau gak bisa Ngeyakinkan 7 cukup 7 aja Di mapping gitu loh Kalau saya di praktek Saya buat Warna merah Warna kuning Warna hijau Hijau tuh friendly Pasti dukung kita Yang kuning bimbang Perlu diyakinkan Ya dong Kalau orang bimbang Harus diyakinkan kan Jangan dipaksa Kau jadi paksa Kebalik-balik Kau yang punya utang Kau mau maksa-maksa saya Enggak saya gak mau Nah yang merah Yang keras Pokoknya saya gak mau tahu Harus pilot Pendekatan lagi Ya seperti kita Meyakinkan orang apa sih kan Dekati lagi Ajak ngomong lagi Dalam perjalanan Dari 7 Oh yang 2 yang keras tuh Baik nih Masukin ke kelompok Warna hijau Udah friendly nih Baru hitung-hitungan suara Dari 12 7 udah aman Dimana 7 yang oke ini Yang sudah setuju ini Harus mewakili 2 per 3 Dari total utangnya Jadi kalau total Yang ada disini adalah 12 Total ada Satu biliar 7 orang yang sudah oke tadi Harus mewakili setidaknya 670 juta Kan 2 per 3 kan 66,67 Jadi kita harus mapping nih Tidak sekedar Jumlah kepala saja Walaupun orangnya 12-11 orang itu Kedah mendukung kita Tapi ada satu orang Yang jumlah tagihannya Gendut sendiri 800 sendiri Ya pilot juga gitu Kepandang kita melihat-lihat gitu kan Itu kan gak bisa didapatkan Dengan cara menghafal kan Ini kayaknya baik Oh bisa nih komunikasinya nih Apa Ajak Ajak makan Bukan dengan bawa KUH perdata Berdasarkan pasal ini Gak bisa Itu teknik-teknik komunikasi Ya teknik-teknik komunikasi Kadang-kadang ilmu hukum Harus menjahitnya di belakang Orang itu Ya Ini psikologi Ada temen dari psikologi Orang itu punya estom Orang itu punya estom dalam dirinya Ada ketertarikan Ya orang itu bisa terpengaruh Karena lima hal ini Ada E itu emosi Sampai M itu motivasi Dia motivasinya bisa kena karena apa Karena dia ingin Gak apa-apa deh Saya gak dibareh utangin Tapi saya dapat kroyek baru Oke Kita janjikan Nanti kalau ini kita pun Yakin ya Oke Oke saya dukung Tapi ada orang pendekatannya Ada pendekat banyak cara lah Ada estom Ada mais Ada M itu money Ada ideologi Pendekatan budaya Agama Bisa Ada C Kadang-kadang agak kenceng dikit Koersin Itu pendekatan-pendekatan Gitu kan Nah ini bisa Ini kayak pendekatan Tinggal bisa pakai pendekatan budaya Bisa Oh dulu alumni binus ya Saya juga alumni binus Iya Oh iya dulu Oh iya itu kaman saya Lama-lama kan Ketika masuk sisi emosionalnya Oh yaudah deh Masalahnya apa sih Mana kan Komunikasi seperti itu Nah Seperti itulah Dalam strategi Gitu itu Komunikasi itu nomor satu Mungkin bro NCC ini melihat Ini sebenarnya kuliah hukum Untuk kuliah komunikasi psikologi Kok kerjanya ngebacain orang Ngebacain situasi Ya begitu Tapi sekali lagi Yang mau saya simpulkan Kepailitan dan PKPU itu berbeda Jika kepailitan Berangkatnya Dari pola penyelesaian Dengan cara Perusahaan itu sudah bangkrut Dijual asetnya Kalau di dalam PKPU Tidak ada pembahasan Dan jual-jual aset Dia hanya benar-benar Restrukturisasi Seperti saat kita berkumpul Dan meyakinkan Dimana kuncinya Mendapatkan persetujuan Adalah kenyamanan Bagaimana orang itu Teras sama kita Sehingga proposal yang ditawarkan Kepada para kredit Terus bisa diterima Proposalnya bisa diterima Dan perusahaan ini Bisa sehat kembali Acara hari ini sangat menarik Karena dari pembawaannya Juga seru Tidak monoton Dan saya jadi tahu Kalau ilmu psikologi Ternyata bisa dipakai Di kasus hukum Yang berhubungan Nama kepailitan Acaranya memang Sangat menghasilkan Terus banyak ilmu-ilmu yang bisa didapat Apalagi dalam bidang manajemen Juga bisa dipakai Dan Sangat ditunggu sih episode-episode berikutnya PKPU dan kepailitan ini bisa menjadi solusi G2 Ketika kita bisa Menggunakan peranata ini Dengan tujuan yang baik Untuk lepas dari permasalahan yang ada Baik dalam kita Posisi sebagai debitor Sebagai kreditor Maupun Sebagai investor Demikian Yang bisa saya sampaikan Senang bicara Dengan bro dan saya disini Ketemu di episode-episode berikutnya Bye Smart viewers Sekarang Saya akan memberikan Satu pertanyaan Bagi yang berhasil menjawab pertanyaan tersebut dengan benar Akan ada hadiah yang menarik Dan pertanyaannya nih Berikut ini Untuk satu orang yang beruntung Dan menjawab dengan benar pertanyaan Akan diumumkan Pada episode berikutnya Jadi Guys Saksikan terus episode Good Talk X Bisnis Lobby News selanjutnya ya Sub indo by broth3rmax